Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua kembali lagi di channel Gibrana kali ini saya akan membahas fakta unik DMZ atau demetrialisasi militer antara Korea Selatan dan Korea Petara zona demilitarisasi militer di Korea atau disebut juga DMZ adalah sebuah jalur tanah yang melintasi semenanjung Korea yang berguna sebagai zona penjaga antara Korea Utara dan Korea Selatan dibangun pada tanggal 27 Juli 1953 yang diprakrasai oleh PBB dan Amerika dan kedua negara tersebut area keamanan bersama atau disegit juga JSA atau Kencatan Senjata Village dalam bahasa Korea disebut Pangunjo adalah tempat pertemuan antara pemimpin kedua negara dan saat ini menjadi tempat wisata yang sering dikunci di bawah kesepakatan tahun 1953 Komando AS dan militer Korea Utara diizinkan untuk mengirim tidak lebih dari 35 tentara ke CSA dan masing-masing memiliki satu pistol atau senapan otomatis akan tetapi ada penambahan jumlah senjata dan tentara ketika hubungan terima kasih telah menonton menjadi tempat wisata di hamparan luas dan tak bertuan selama kurang lebih dari 60 tahun menurut informasi lebih dari 105 ribu wisatawan memunjungi CSA dari selatan dan 30 ribu memunjungi dari utara di area DMZ juga sangat berbahaya yaitu dipenuhi dengan ranjau darat yang ditanam selama beberapa dekade sebanyak 970 ribu ranjau darat di bagian selatan saja menurut landmine and cluster munition monitor sebuah kelompok sipil berbasis di jenewa tentunya sangat berbahaya jadi buat teman-teman yang mau kesana hati-hati saja banyak ranjau selama bertahun-tahun kedua belah pihak menyebarkan siaran propaganda di atas DMZ ke wilayah masing-masing siaran berakhir setelah perjanjian militer tahun 2020 demikian video kali ini pembahasan tentang perbatasan demitrilisasi militer atau DMZ antara Korea Utara dan Korea Selatan yaitu negara yang berfaham komunis dan kapitalis semoga bisa menambah pengetahuannya buat teman-teman terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe untuk memenjang channel ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati